Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pun swastiastu nama budaya salam apa kabar hari ini sahabat pendidik dan penonton YouTube setia hadis diwati kali ini berharis akan melanjutkan materi untuk introduction to management hari ini itu bunda akan tentang apa namanya foundation of behavior dimana itu adalah landasan perilaku landasan perilaku kita setiap di ini kita punya perilaku perilaku di rumah perilaku di kantor banyak sekali bermacam-macam perilaku nah ketika di kantor tentu mengikuti budaya kantor tentu mengikuti lingkungannya kita akhirnya disitu apa namanya dasar perilaku kita tapi kalau di rumah kita perilaku kita ya sebagai orang rumah kita menghargai dengan aturan yang sudah dibuat kita sendiri di rumah itu bagaimana harus ngempat atau apa gitu ya terus kan kita cari bahwa why look at individual behavior ya itu mengapa melihat perilaku individu ya ini dimana planning outcome nya itu nanti ada explain why the concept of an organization as an iceberg is important to understanding organizational behavior ini harus bisa menjelaskan mengapa konsep organisasi sebagai gunung es iceberg penting untuk memahami perilaku organisasi describe the focus and the goal organizational behavior ini kan menjelaskan fokus dan tujuan perilaku organisasi ini kan itu yang yang harus dikuasai nantinya itu menjelaskan fokus oke 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 kemudian kita apa namanya ini adalah menjelaskan fokus tadi terus kemudian define the six important employee behavior that manager want to explain predict and influence nah ini menjelaskan fokus dan tujuan perilaku organisasi tadi ya itu yang kedua tadi setelah menjelaskan konsep sebenarnya menjelaskan fokus dan tujuan perilaku terus kan menentukan 6 perilaku varian penting yang ingin dijelaskan diprediksi dan dipengaruhi oleh manager ya itu sikap menjelaskan tiga kompeten sikap terus kemudian diskusikan tiga sikap yang berhubungan dengan pekerjaan diskusikan three job related ya describe impact job satisfaction has an employee behavior ini mendiskusikan tiga konsep berhubungan dengan pekerjaan menjelaskan dampak kekuasaan kerja terhadap perilaku karyawan begitu saja oke ketika mendiskusikan tiga sikap sikap jadi sebenarnya intinya semuanya juga sama ya kita tidak hanya ini yang dituntut apa namanya tidak hanya dituntut sebagai pengetahuan tapi keterampilan dan skill ya jadi tentu saja sikapnya nanti tiga kompeten apa saja ya terus kemudian menjelaskan bagaimana individu mendamaikan inkonsisten antara sikap dan perilaku explain how individual reconcile inconsistencies between attitude and behavior ini dari sikap dan perilaku antara sikap dan perilaku attitude and behavior yang beda ya sikap dan perilaku personality sekarang kepribadian kita bandingkan model kepribadian lima besar ya nanti itu harus membandingkan menjelaskan lima ciri kepribadian yang terbukti paling kuat dalam menjelaskan perilaku individu dalam organisasi terus kemudian menjelaskan bagaimana emosi dan terjelasan emosional mempengaruhi perilaku jadi ketik ini nanti juga akan lebih jelasnya itu perilaku organisasi kita akan ketemu mahasiswa-mahasiswi ya kita akan ketemu khusus perilaku organisasi jadi ini baru baru itu tadi baru awal-awal aja dasar banget ya oke tadi kemudian sejalanjutnya ada persepsi itu menjelaskan bagaimana pemahaman karena persepsi dapat membantu manager kita punya persepsi ini gitu ya menyamakan satu persepsi sebenarnya dalam membantu manager itu nah menjelaskan elemen kunci dari teori atribusi nah diskusi bagaimana kesalahan atribusi mendasar dan bias mementingkan diri sendiri dapat mendistrosi atribusi semudian menyebutkan tiga jalan pintas yang digunakan dari menilai orang lain yang kita sedang belajar jelaskan bagaimana mengkondisian operan membantu manager memahami memprediksi dan memengaruhi perilaku jelaskan implikasi dan teori pembelajaran sosial untuk mengelola orang di tempat kerja jadi itu tadi apa namanya ini apa namanya perilaku ada lagi selanjutnya adalah mendiskuskan tadi yang belajar lanjutannya mendiskuskan bagaimana manajer dapat membentuk perilaku apakah perilaku bisa dibentuk bisa itu mengumputi lingkungannya ya budayanya itu nanti kita bisa akan terbentuk dilaku apa oke masalah OB kontemporer jelaskan tantangan nanti menjelaskan tantangan yang dihadapi manager dalam mengelola pekerja mengelola pekerja Gen Y sekarang Gen Y ya Gen Y itu menjelaskan apa yang dapat dilakukan manajer untuk menangani perilaku buruk di tempat kerja perilaku buruk seperti apa itu nanti kita lihat apa namanya nah kita ngomong tadi OB ya organizational behavior OB nah mengapa mengapa organizational apa mengapa individual behavior tadi nah tadi kan dijelaskan bahwa perilaku landasan perilaku ya nah sekarang perilaku organisasi tindakan orang di tempat kerja nah fokus perilaku organisasi nah perilaku individu sendiri sikap kepribadian persepsi pembelajaran dan motivasi perilaku kelompok itu normal perang pembangunan tim kepemimpinan dan konflik tujuan perilaku organisasi nah untuk menjelaskan kita mempengaruhi dan mempengaruhi perilaku itu adalah tujuan perilakunya goal of organizational behavior oke terus jadi terus kemudian ada oke tadi yang tadi bilang dari guru S tadi ya to the organizational I spoke nanti kita akan jelas cari tahu apa ini nah important employee behavior ini apa sih yang important yang penting itu sebenarnya nah sekarang kita lihat yang penting tadi adalah employee productivity productivity karyawan ukuran kinerja dari efisiensi dan efektivitas dan efektivitas ketidakadilan kegagalan untuk melaporkan untuk pekerja saat diharapkan pergantian itu pengunduran diri permanen secara sukarela dan tidak sukarela dalam dari suatu organisasi ini pengunduran diri dan jadi permanen nah terus kemudian oke nah selanjutnya tadi OB itu sendiri ya tadi organizational kalau bisa lihat ini OCB organizational citizenship behavior OCB perilaku kewarganaan organisasi perilaku diskrisi yang bukan merupakan bagian dari persyaratan kerja formal karyawan tetapi yang mendorong berfungsinya organisasi secara efektif kemudian kepuasan karyawan itu sikap umum individu terhadap pekerjaannya sikap umum individu ya secara individu kepuasan kerja nah sekarang kalau ketika kita bicara kepuasan tentu masing-masing berbeda ya apa namanya persepsinya tadi kepuasannya selama dia dihargai dia akan kuas selama dia di kompensasinya sesuai dia akan kuas nah oke perilaku guru di tempat kerja itu setiap perilaku karyawan yang sengaja yang memiliki konsekuensi negatif bagi organisasi atau individu di dalam organisasi jenis perilaku guru tentu itu penyimpangan ya agresi perilaku anti-sosial dan kekerasan challenge oke jadi kalau ketika tadi faktornya ya psikologi faktor effecting effecting employee behavior psikologi faktor psikologi itu yang mempengaruhi perilaku karyawan itu ada attitude ada personality perception learning tadi ya ada sikapnya personality sendiri perception pelajaran ada employee productivity absenteeism turnover organizational citizenship job certification mempengaruhi misbehavior tadi oke ini sebenarnya banyak misalnya itu tuh ada 55 site jadi cuma singkat-singkat saja oke tadi kan psikologi sektor ada attitude itu apa sebenarnya ada component of attitude jadi kalau misalnya dijelasin sesuatu terpanjang sekali memang tapi gak apa-apa ini hanya untuk ini menurutnya paling enak memang kita berbicara dengan contoh itu enak sikap tadi ya pernyataan evaluatif baik yang disukai maupun yang tidak disukai tentang objek orang atau peristiwa komponen sikap komponen kognitif keyakinan pendapat pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh seseorang komponen afektif bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap komponen perilaku niat untuk berlaku dengan cara tertentu itu adalah komponen perilaku oke tadi kalau ada tadi job satisfaction ya dan produktivitas selain dari sikap komponen sikap dan komponen perilaku kepusahan kerja tadi job satisfaction kepusahan kerja dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh dan jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja kepuasan kerja dan produktivitas bagi individu produktivitas tampaknya mengarah pada kepuasan kerja untuk organisasi mereka yang memiliki karyawan yang lebih puas lebih efektif daripada mereka yang memiliki karyawan yang kurang puas kemudian job satisfaction yang lain kepuasan kerja dan ketidakhadiran absenteeism karyawan yang puas sederhana memiliki tingkat kehadiran yang lebih rendah kepuasan kerja dan berputaran karyawan yang puas memiliki tingkat turnover yang lebih rendah karyawan yang tidak puas memiliki tingkat turnover yang lebih tinggi turnover dipengaruhi oleh tingkat kinerja pegawai perlakuan istimewa yang diberikan karyawan seperja membuat kepuasan kurang penting dalam memprediksi keputusan turnover mereka pergantian 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 tempat misalnya atau memang atas kemauan sendiri atau misalnya apakah kalian ditukar kemudian ini job kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan job satisfaction dan customer satisfaction tingkat kepuasan kerja baik karyawan berkaitan dengan peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan interaksi dengan pelanggan yang tidak puas dapat meningkatkan ketiap kepuasan kerja seorang karyawan tidak untuk meningkatkan kepuasan kerja bagi pekerja layan pelanggan bagi pekerja layan pelanggan itu pekerjaan karyawan yang ceria pekerjaan karyawan yang ceria dan ramah menghargai layan pelanggan yang unggul berikan iklim kerja yang positif gunakan survei sikap-sikap untuk melacak kepuasan karyawan evaluasi biasanya ada sih sekarang semua ini ada ya memberikan ngasih masukan gitu ya ada beberapa ini tuh dia memberikan orang untuk menilai karyawannya pelanggan untuk memberikan penilaian karyawan atau pengumpulan misalnya kebetulan emosi gitu ada emosi senyum atau emosi marah atau emosi sedih gitu ada kepuasan kerja dan berlaku buruk di tempat kerja ya tadi misbehavior kalian yang tidak puas akan merespon entah bagaimana tidak mudah untuk memprediksi dengan tepat bagaimana mereka akan merespon ketika tidak puas dia pasti berani gitu melakukan sesuatu itu makanya hati-hati kalau misalnya kita sensitif ya dengan pekerja karena dia akan ekspresinya itu berbeda-beda gitu kalau masih-masih waras sih ya ekspresinya paling biasa normal kalau enggak kan bahaya banget job involvement itu keterlibatan pekerjaan sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi dengan pekerjaannya berpartisipasi aktif di dalamnya dan menganggap kinerjanya penting bagi warna harga dirinya tingkat komitmen yang tinggi terkait dengan lebih sedikit ketidakhadiran dan tingkat penguruan diri yang lebih rendah itu ketika komitmen tinggi ya dengan terkait dengan yang lebih sedikit tadi nah sekarang kita ke komitmen bagaimana dengan komitmen dengan kepuasan tadi ini pasti komitmen organisasi sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi diri dengan organisasi tertentu dan tujuannya serta ingin mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut menyebabkan tingkat absensi dan turnover yang lebih rendah bisa menjadi ukuran yang ketinggalan zaman karena jumlah pekerjaan berganti majikan meningkat bisa menjadi ukuran yang ketinggalan zaman karena jumlah pekerja berganti majikan jumlah pekerja yang mengganti majikan meningkat jadi banyaknya yang keluar jadi berganti majikan oke sekarang kalau misalnya ini apa namanya kembali per shift organizational support dukungan organisasi yang dirasakan itu keyakinan umum karyawan bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka mewakili komitmen organisasi kepada karyawan memberikan tingkat dukungan yang tinggi meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan turnover nah komitmen organisasi ya jika tingkat dukungan yang tinggi itu kepuasan kerja dan menurunkan turnover pengakili komitmen ya oke terus kemudian oke attitude sekarang kita ngomong attitude dan konsistensi kita bicara attitude orang yang mencari konsistensi dalam dua cara ya konsistensi di antara sikap mereka konsistensi antara sikap dan berlaku mereka jika inkonsistensi muncul individu itu ubah sikap mereka atau ubah berlaku mereka atau kembangan rasionalisasi untuk inkonsistensi itu secara beli tes psikolog ya kalau menjawabkan diulang ulang 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 itu sebenarnya ngecek ngecek inkonsistensinya saja oke kita sekarang bicara konektif dissonance teori oke dissonansi konektif setiap ketidaksesuaian atau ketidak konsistenan antara sikap atau antara pelilaku dan situ segala bentuk inkonsistensi tidak nyaman dan individu akan mencoba untuk mengurangi dissonansi intensitas keinginan untuk mengurangi dissonansi dipengaruhi oleh pentingnya faktor-faktor yang mencintakan dissonansi sejauhan seorang individu percaya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dissonansi dapat dikendalikan hadiah tersedia untuk mengkompensasi dissonansi hadiah reward ya ada reward available to content set for dissonansi nah sekarang attitude survey kita juga survei itu perlu karena untuk mengevaluasi ya survei sikapnya instrumen atau dokumen yang menyajikan kepada karyawan serangkaian penyataan atau pertanyaan yang memunculkan perasaan mereka tentang pekerjaan kelompok kerja penyelia atau organisasi mereka memberikan umpan balik kepada manajemen tentang persepsi karyawan tentang organisasi pekerjaan mereka ya provide ya memprovide memberikan umpan balik kepada oke contoh-contoh kita tidak perlu ini ya oke sekarang bagaimana pentingnya attitude itu attitude itu seberapa penting gitu kan oke sekarang bagi manajer implikasi bagi manajer sikap memperingatkan masalah perilaku potensial manajer harus melakukan hal-hal yang menghasilkan sikap positif yang mengurangi ketidakhadiran dan pergantian jika mempengaruhi perilaku karyawan manajer harus fokus membantu karyawan menjadi lebih produktif untuk meningkatkan kekuasaan kerja karyawan akan berusaha mengurangi disonansi kecuali manajer mengidentifikasi sumber eksternal is disonansi manajer memberikan imbaran kompensasi untuk disonansi kalau personality ya unikon komunikasi psikologikal karakteristik measurable trait ukurannya efek how in person react 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 ya react baik rex and interaksi echt jadi artinya gini keypadian kontribusi unik dari karakteristik psikoloji yang sifat terukur, yang mempengaruhi bagaimana seorang bereaksi dan berinteraksi dengan online. Reacts and Interact. Klasifikasi personal trade. Indikatornya, alat pendidikan keperibadian umum yang mengukur keperibadian seseorang menggunakan empat kategori. Interaksi sosial, extrovert atau introvert. Preferensi untuk mengumpulkan data. Sensing or intuitive. Preferensi untuk pengambilan keputusan merasa atau berpikir. Gaya pengambilan keputusan, perpektif, dan judgmental. Ini indikator dari PMTI itu. Meijer brick type indikator. Contoh-contoh tidak perlu. Oke, ada mode. Oke, artinya adalah ketika kita mengelola landasan perilaku kita. Jadi perilaku itu kita memang bisa berdasarkan dari organizational environment lingkungan di organisasi. Namun, kita sikapnya kita secara skill, pengetahuan, sikapnya juga harus menjaga. Itulah landasan perilakunya. Jadi dimana kita bumi berbijak, kita harus mengikuti di sini. Ada di adat yang kita akui. Jadi kalau di Indonesia, kita banyak lima agama yang kita berperilaku dengan tidak menyimpan perasaannya. Dengan memantu, saling membantu. Biar mana sikapnya kotoroyun itu adalah milik Indonesia. Jadi dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari rasnya apa, kita tidak melihat lagi seperti itu. Itu adalah perilakunya. Jadi bagaimana kita bedakan di rumah perilakunya. Oke, kalau di kantor sebagai bos. Di rumah kan berpikir jadi sebagai bos. Jadi anak-anak nyaman, keluarga itu tidak kondusif. Jadi tetap terjaga perilakunya. Nama ketika di kantor, itu harus mengikuti memang. Dan kemudian budaya yang kuat itu yang mengaruhi perilaku kita. Yang membentuk perilaku kita. Jadi itu mungkin respektara itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Sampai ketemu di paparan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, swastasi, astu. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Selamat menikmati.